Saya yakin mungkin ya bisa jadi mereka salah membaca Masalahnya akhwal yang dibawa oleh ikhwan-ikhwan kita Mantan-mantan para teroris ini Bisa jadi perkara-perkara yang tadinya mungkin Perkara-perkara maklum minatin Perkara-perkara yang sifatnya muhkamat Mungkin perkara-perkara yang sifatnya sudah disepakati oleh para ulama Tetapi terkait dengan masalah-masalah kontroporer hari ini Misalnya demokrasi dianggap sebagai sebuah kesirikan Kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara Itu maka jatuh pada kekafiran Kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara Itu maka jatuh pada kekafiran Kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara Itu maka jatuh pada kekafiran Kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara Itu maka jatuh pada kekafiran Ini akuannya sama Pak Diambil dari Muhammad bin Abdul Nama-mama Saya akan mengutip beberapa misalnya perkataan Syarif Hatim al-Auni Dia termasuk ulama Lajidah Daima Beliau pernah mengatakan bahwa dalam ceramahnya Ada yang namanya Perkataan-perkataan Muhammad bin Abdullah yang sifatnya sodimah Tabrakan di sana Sifatnya ta'aruh Terkadang di bab-bab yang lain dia mengatakan kami tidak mengkafirkan Kami hanya mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Tapi entah di perkataan-perkataan lain ada Nanti ini saya bawa tiga kitab Semuanya kitab Ad-Gurur Atani ya Pak Saya punya 16 jidit Jadi kalimat-kalimat yang memicu pemikiran-pemikiran Dan kami selama masuk penjara ini kita bisa saksikan Dan ada penggiringan opini yang menyesatkan menurut saya Bahwa yang disebut dengan Wahabi itu adalah Wahab bin Rustu Saya mau tanya antum-antum kawan-kawan saya yang mantan terorisme Antum baca bukunya Wahab bin Rustu Atau Muhammad bin Abdul Wahab Jujur Umar Siapa kawan-kawan saya disini? Muhammad bin Abdul Wahab Dan saya baca buku-buku semacam Nawakidul Iman Pembatal-pembatal keimanan Dan pembatal-pembatal keislaman Saya yakin ini Sebetulnya ta'rif ulama terkait dengan Nawakidul Iman, Nawakidul Islam Itu sah-sah saja Tetapi disini ada tahrif Ada semacam distorsi Ada semacam penyimpangan Misalnya terkait dengan Manlam yu kafir Nawakidul Iman yang ketiga Misalnya Manlam yu kafir Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir Atau ragu-ragu dan kekafirannya Maka dia kafir Oke lah Kalau kekafirannya yang diijmahkan oleh para ulama Atau yang disebutkan oleh Al-Quran Dan disebutkan dalam Atunah Boleh kita sepakat gitu Tetapi kalau kekafiran-kekafiran Yang perkakannya masih debatable Terkait ubah gul kubur Orang yang melakukan istighota Melakukan yang namanya Tawasul Atau tabaru kepada orang-orang soleh Yang sudah mati Ini perkara-perkara yang sebetulnya masih diiktal Filih oleh para ulama Tapi ini diklaim sebagai perkara-perkara syirik Dan saya khawatir Pak Nanti apa yang terjadi di Sinai Di Biji Teraudah 2017 Bagaimana orang-orang ISIS pada saat itu pernah mengatakan Wallahi habihil gotratul mubarakah Demi Allah ini adalah peperangan barakah Mereka sambil mereka habis membantai jamaah masjid Yang ada di situ Lalu dibunuh 300 salah Salah satu mi'ah wa khamsin Kotlun min wubadul kubur wa syahawatu murtad Terbunuh 350 orang Dari orang-orang penyembah kuburan Istilah-istilah kayak gini Dari mana banyak dibunuh asannya Istilah ubadul kubur Maksudnya apa Ubadul kubur tersebut Orang yang melakukan istighosa Tabaruk, Tawasul dan sebagainya Yang dianggap ini adalah kesirikan Dan itu Jelas Pak Terlihat Pak Dan itu dibantai Pak Dihukum dan sebagainya Pahamnya dapat dari mana? Saya yakin mungkin ya Bisa jadi mereka salah membaca Masalahnya Akwal yang dibawa oleh ikhwan-ikhwan kita Mantan-mantan para teroris ini Bisa jadi perkara-perkara yang tadinya mungkin Perkara-perkara maklum minat din Perkara-perkara yang sifatnya Mukhamat Mungkin perkara-perkara yang sifatnya Sudah disepakati oleh para ulama Tetapi terkait dengan masalah-masalah kontroperan hari ini Misalnya Demokrasi dianggap sebagai sebuah kesirikan Kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan Polisi dan tentara Itu maka jatuh pada kekafiran Ini akwanya sama Pak Diambil dari Muhammad bin Abdul Laman dianggap